Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Tetap semangat ketemu lagi kita di Newsmaker medkom.id Obrolan hangat one on one Bersama saya Indra Molana Pekan ini kita bicara angka penularan COVID-19 Yang tembus pada angka 50 ribu orang dalam sehari Nah menurut koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan Angka ini kemungkinan bisa akan terus merangkak lagi Nah Newsmaker pekan ini bukan untuk mengajak Anda Berlarut-larut dalam kelamnya pandemi Tapi justru mengajak Anda Untuk membangkitkan optimisme di tengah ketidakpastian pandemi ini Nah pekan ini saya memandu dialog forum diskusi dan pasar 12 Dengan Tuan Rumah Wakil Tetua MPRRI Lestari Murdiat Dan salah satu narasumber yang akan menjelaskan besarnya Angka penularan COVID-19 ini adalah seorang epidemiolog dari Universitas Air Langga Surabaya atau UNER Yaitu Windu Purnomo PhD Kita simak perbincangan saya dengan Windu Purnomo yang merupakan epidemiolog dari Universitas Air Langga Surabaya Kita ke epidemiolog dari Universitas Air Langga Pak Windu Purnomo Kalau Pak Windu sebelum menyampaikan pemaparannya Apakah kita bisa jujur nih Kita harus optimis melihat kondisi saat ini Walaupun kadang-kadang juga landai Kemudian rame lagi aktivitas kehidupan perekonomian Lalu kemudian tinggi lagi sempat ditutup lagi Bahkan mungkin begini nih Pak Windu Ini saya sekali lagi mewakili pertanyaan-pertanyaan publik ya Kalau memang tujuannya adalah soal kesehatan dan lain sebagainya Dan harus dilakukan penutupan misalnya ya Dalam hal ini lockdown Bahasa hukumnya kita sih tidak ada ya Hanya karantina wilayah Tapi lagi-lagi ini masih ada yang bermunculan Lockdown misalnya untuk seminggu deh Benar-benar lockdown tapi Sehingga untuk mengendalikan pertumbuhan Jangan yang setengah-setengah Ada yang juga berpendapat seperti itu Pak Windu Walaupun kita tahu ya jawaban pemerintah Gak mungkin kita melakukan lockdown Karena dari sisi ekonomi kan kehidupan kita Banyak dari sisi sektor informal ya Pak Windu bagaimana tanggapan Anda soal lockdown ini Kembali ke soal lockdown ya Pak Assalamualaikum Selamat siang Selamat sore ya ini Mereka sudah sore Matunwun Mas Indra Ya lockdown kan bukan istilah Kita ya Itu kan bahasa asing Tapi setelahnya ya Pengertiannya sama Sama dengan apa yang tertulis di Undang-undang kekarantinaan kesehatan Di sana ada karantina wilayah Kemudian yang lebih Lenda lagi adalah PSBB Jadi setelahnya Ya ada itu Dan itu pilihan ya Opsi Namanya opsi tidak harus dipilih Mas Indra Tidak harus dipilih Banyak negara yang tidak Tidak melakukan lockdown Ada beberapa negara yang tidak melakukan lockdown Berhasil Berhasil juga gitu ya Jadi Jadi gini Lockdown Jadi gini Lockdown itu kan Mengkarantina Mengcontainment ya Mengcontainment Apa namanya Populasi di suatu wilayah Kenapa Negara-negara tertentu Melakukan lockdown Lockdown ya Atau melakukan karantina wilayah Karena mereka Tidak tahu Artinya Banyak Orang-orang yang positif Ya Tapi tidak diketahui Statusnya Ya Sehingga berada di masyarakat Ya berada di masyarakat Dan kenapa kok Kok Apa namanya Mereka ini Tidak diketahui Karena Case finding-nya rendah Nah gitu ya Case finding Jadi Penemuan kasusnya rendah Penemuan kasus itu melalui apa Melalui testing Ya Dan tracing Dan gitu Ya Karena Apa namanya Standar Standar di dalam penanganan Wabah apapun Ya penyakit apapun Ya Itu adalah Case finding Ya Jadi Wabah itu kan wabah penyakit menular Ya Penyakit menular itu adalah Apa Selalu ada Penularnya Penularnya adalah orang yang Tadi itu Ya Kalau Kita bicara ini pada manusia kan Ya orang itu yang menular Ya Dan Kebetulan Ya Kalau kita bicara tentang COVID-19 Yang membawa itu Membawa Ijennya Juga manusia Kita dengan BPD Teman perdara Itu dibawa oleh Apa namanya Fektor Yaitu nyamuk Dan sebagian serangga ya Nah Jadi Artinya Kalau kita tidak menemukan Kasusnya Maka Penular itu akan Menjadi penular Dibawa permukaan Kemana-mana Gitu ya Karena kita tidak tahu Jadi penular itu harus ditemukan Itu prinsipnya Supaya bisa di Containment Ya Dikunci dia Dikrangkeng gitu Sehingga dia tidak menarik orang yang sehat Jadi kalau kita mampu Mencari sebanyak mungkin Ya Mencari sebanyak mungkin Orang yang Positif Ya Yang mencari positif Jadi setiap Hampir setiap orang Atau nyari setiap orang yang Positif Berhasil kita temukan Kita kerangkeng Kita tidak perlu melakukan lockdown Kenapa Orang-orang yang sehat Kan boleh berpergian Bahkan Mungkin tidak perlu Menggunakan Protokol kesehatan yang Erat pun bisa Karena Setiap orang sudah bisa Kita Kunci Yang positif tadi Tapi kalau Case finding kita Itu lemah Ya contohnya Indonesia ini lemah Ya Maka tentu Pilihan itu Harusnya adalah Karantina populasi Harusnya Nah sekarang masalahnya Mampu tidak kita melakukan Karantina populasi Karena itu ada soal dompet Ya kenapa Karena kalau kita melakukan Karantina populasi Karantina wilayah ya Pilihan itu artinya Yang di karantina populasi Baik yang Yang sehat Ataupun tidak Ya karena yang Yang tidak sehat itu Tidak bisa kita ketahui Ya sudah harus kunci semua Nanti otomatis Apa namanya Dalam waktu tertentu Dan biasanya Waktu tertentu Tidak cukup dua minggu Sebetulnya Tapi dua kali Masa infeksiusnya Ya kira-kira Dua kali sepuluh hari Nah dua kali sepuluh hari Kira-kira gitu ya Jadi Berapa itu Dua puluh hari Ya Atau tiga minggu lah Itu 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 Virusnya akan berhenti Ya kak Tidak bisa kemana-mana soalnya Mati sendiri Gitu lah Nah Masalahnya kan kita ini Tidak mempunyai Kemampuan Maupun kemauan Di dalam Apa namanya Di dalam Lakukan Case finding Ya Case finding itu Kita lakukan dengan baik Padahal kalau kita lakukan dengan baik Karena kita sepertinya punya Kemampuan Ya Laboratrum ya Memang di awal Di awal pandemi Kita kekurangan Banyak kekurangan Laboraturnya kurang Ya Reagen Juga masih Apa Berebut ya Dengan negara-negara lain kan Ya kan Sekarang reagen Lebih mudah didapat Ya Kemudian SDM yang mampu Untuk makan Apa namanya Pemeriksaan itu juga Masih kurang saat itu Nah tapi kalau sekarang Sudah setelahnya Relatif sudah bagus Relatif ya Ya memang disini ada yang Masih kekurangan Tapi secara umum Sudah Sudah Baguslah kemampuan itu Hanya kemauannya saja Ya Kemauannya Kenapa Nah ini yang jadi Soalnya itu mindset Nah Mindset dari Sementara Pimpinan Daerah Ya Jadi gini Jadi kita ini Sebetulnya persoalannya itu Literasi Ya Literasi tentang COVID Ya Prof Vindu Kalau memang punya data Boleh juga di-share juga Atau ada yang Ya Saya prolog dulu Oh prolog Silahkan Ya prolog dulu Jadi Ingatkan aja nih Ya tentang literasi Literasi tentang COVID Ya COVID itu apa Penanggalannya seharusnya Seperti apa Ya Kemudian Apa namanya Bagaimana cara Melihat fenomena Contohnya aja ya Mas ya Kemarin waktu Euro itu Euro Cup itu Ya kan Orang disini Orang disini Oh disana Banyak Supporter Sudah gak pakai Sudah gak pakai Banyak Ya mirip-mirip dengan India Ya kan mirip-mirip Pernah seperti India Sebetulnya Italia itu Ya demikian pulau US Ya Kenapa kok sekarang Kok bisa bebas gitu Karena kemampuan mereka Di dalam melakukan Testing dan tracing Itu luar biasa Mas Luar biasa tinggi Ini Ini Pada nanya Indonesia itu Selama berbulan-bulan Gak pernah bisa mencapai Batas minimum Yang per minggu itu Seharusnya dites Sebanyak Seper seribu Jumlah penduduk Berbulan-bulan Kita baru mampu Itu Antara Januari Sampai Februari Baru bisa menyentuh Batas minimum Ya Waktu itu Dan turun lagi mas Seakan-akan Kasus kita turun Itu karena Sebagian Karena peranan Dari testing yang turun Ya kan Kemudian sekarang Menteri Kesehatan Luar biasa bagus Sebetulnya Ya meskipun Belum sampai Apa namanya Belum sampai Ideal Kita sekarang Hari-hari ini Sudah 2-3 kali Dari batas minimum BAU Perminggunya Tapi Bantik ini 2-3 kali Itu kelihatannya bagus Pertanyaan sama sekali Belum ideal Tapi sudah lewat Dari batas minimum Inggris mas UK 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 Di tengah-tengah Kondisi yang sekarang Sudah Sudah membaik Itu Mereka Hari-hari ini Masih melakukan Testing dan racing Itu 150 kali Ya Daripada Batas minimum BAU 150 kali Dari batas minum BAU Per minggu Inggris ini UK Sehingga apa Nyaris setiap orang Yang positif Di sana Sudah bisa Di containment Sehingga Betul-betul Orang yang di luar Itu adalah Orang yang sehat Kalau sehat Kenapa Kita pakai Masker Kayak apa Karena orang yang positif Betul-betul Bisa di containment Beda dengan kita Sekarang masih Dua kali Dan Tahu Mas ya Dari pengamat Dari hitungan saya Yang sudah saya sampaikan Juga ke Pak Menkes Kami sudah Pernah ketemu Dua kali Dengan Pak Menkes Saya menyampaikan Itu sebelum Di PKM Darurat Bahwa Kasus di Indonesia Itu sangat Under report Sangat Under report Ya Hitungan saya Saya Sudah ngitung Untuk setiap 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 daerah Jawa Timur Itu Under report Seperti delapan Jadi artinya Kasus yang Estimasi Kasus yang Sungguhnya itu Delapan kali Lebih besar Daripada yang Dilaporkan Baik itu Kasus aktifnya Baik itu Kasus hariannya Surabaya Surabaya Apa namanya 14 kali Lipa Jadi Seper 14 Jawa Timur Lapan kali Lebih besar Untuk Surabaya 14 kali Lebih besar Dari yang Dilaporkan Iya Itu Waktu-waktu Sebelum PKM Darurat Kemudian Menteri Kesehatan Akhirnya Menggunakan Cara itu Untuk Menilai Semua Daerah di Indonesia Surabaya Dari datanya Menteri Yang kemarin Tanggal Dua hari yang lalu Itu Seper 16 Ya Hitungan saya Seper 14 Pada Kira-kira Dua minggu yang lalu Sekarang Hitungan dari Menteri sendiri Dengan Data terbarunya Seper 16 Indonesia juga gitu Indonesia itu luar biasa Saya tidak usah Ngomong Itu Menteri punya Jadi artinya Apa yang kita punya Itu Sebetulnya Hanya Puncak Ecil dari Gunung Es Banyak Kasus Di bawah permukaan Yang terus Menular Jadi kalau kita Kenapa Karena Testing Nah Tapi Menteri Sudah punya Komitmen Akan Meningkatkan Testing Sampai 10 kali Lipat Daripada yang sekarang Mudah-mudahan Saya percaya Pada Menteri Sekarang Beliau Akan Saya kira Asal didukung Semua Mampu itu Kalau Mampu Melakukan Testing Setinggi Itu Belum Medial 10 kali Dari yang Sekarang Belum Medial Tetapi Itu adalah Sebuah permulaan Yang bagus Dan kita Dengan itu Saya optimis Sebelumnya Kendalanya apa Kenapa sih Pak Kemauan Mas Bukan Kemampuan Kenapa Literasi Itu bukan Bukan hanya Untuk masyarakat Mas Juga Toko publik Pejabat Publik Termasuk Para pengambil Keputusan Literasinya Sangat kurang Di dalam Hal Covid Ini Jujur Saja Kalau literasi Ini Betul-betul Dipunyai Mereka Dengan Baik Persepsi Risikonya Naik Maka Yang dilakukan Akan tepat Termasuk Dalam Kebijakan Contoh Mas Para pimpinan Daerah itu Sangat takut Kalau Kasus itu Tampak tinggi Di daerahnya Ya Mereka merasa Ini aib Ini bagi daerah Maka mereka Apa Testingnya itu Tidak Tidak Tinggi Mas Itu satu ya Testingnya Tidak tinggi Kemudian Kalau kasus Ditemukan Di tengah-tengah Testingnya Tidak tinggi Kasus yang ditemukan Agak banyak Itu juga Ada yang disembunyikan Itu semua Dan itu Tujuannya apa Tujuannya apa yang diketahui Pak Windu Disembunyikan gitu Tujuannya apa Biar kesannya Daerahnya kecil positifnya Itu dianggap Itu dianggap sebagai Iya itu Dianggap sebagai Aib Dan itu Menindukan kinerja yang jelek Padahal kasus yang ditemukan itu Bukan kinerja Mereka boleh dijadikan ukuran kinerja Yang dijadikan ukuran kinerja Adalah Harusnya apa Testing Case findingnya Case findingnya itu Dan sekarang Kementerian Kesehatan Sejak dua minggu ini Sudah menggunakan cara baru Di dalam melakukan penilaian Daerah Dan benar sekarang Banyak yang menyembunyikan Terus serang saja Saya jadi penasaran Jadi Kalau sekarang Kasus harian positif itu Angkanya tinggi dan meninggi Kondisinya bisa saja Seperti yang sebelum-sebelumnya Cuma yang waktu itu tidak terlaporkan Yang sekarang terlaporkan Betul Makanya Sekarang kenapa tiba-tiba sampai 48 Sari Itu karena testing kita Mereka juga meningkat Tapi otomatis Itu karena penularan juga Tinggi banget Tapi berhasil ditemukan Dan makanya Kalau kita lihat Kenapa Juara dunianya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Hindra tadi US Brazil India Kemudian UK Tinggi-tinggi Itu negara-negara maju Karena kemampuan testingnya tinggi Mas Jadi kalau kita dikalikan Berapa kali tadi Mungkin kita juaranya Sekarang saja Kasus harian kita sudah juara Tapi kumulatifnya Tidak Kenapa? Karena tiba permukaan Itu hanya Puncak dari gunung es Nah Jadi itu mas ya Ini kalau dari penjelasan Prof. Windu Pak Windu sekarang ini Orang mau berpikir optimis Jadi balik arah Harusnya lebih semakin optimis Maka itu Literasi itu penting Kita kalau menemukan Kasus tiba-tiba Besar karena testing yang bagus Itu Kan bukan sekedar testing Yang ditesting untuk dilaporkan Bukan mas Tujuan kita melakukan testing itu Untuk menemukan kasus Untuk di kontinmen lagi Bukan sekedar laporan Bukan gitu loh Terpisahkan Terpisah dari Mereka yang Yang sehat Seperti di Ya seperti di Inggris Sekarang Ya kan Kasusnya memang Ditemukan banyak Tapi semua berhasil Di Di apa Di kontin Ya baik itu Secara isolasi mandiri Maupun di rumah sakit Bagi yang berat Ya kan Nah Sehingga yang bisa keluar Sehingga orang-orang yang sehat itu Bisa keluar dengan nyaman Makanya orang Di sana sudah bisa yuru Ya kan Orang China misalnya China itu tidak mampu Mencari kasus Kenapa Penduduknya 1,4 miliar Mas Tidak mampu Dia melakukan testing yang tinggi Tapi yang dilakukan apa Lockdown Nah itu Kalau kita tidak mampu Melakukan Melakukan Kontinmen yang Besar Pada kasus yang Yang di Apa Yang ditemukan Maka yang dilakukan adalah Kontinmen populasi Ya kan China berhasil Mulai April tahun 2020 Selesai Sudah Ya Mereka Mereka tidak mampu Melakukan testing yang tinggi Karena Penduduknya begitu besar Tapi mereka melakukan Kontinmen Populasi Bukan kontinmen individu Nah itu mas Saya akan Itu Baik Pak Windu Tapi memang Kita harus berbagi Dengan sumber yang lain Masih ada Sekitar 5 menit lagi Boleh deh 5 menit lagi Ini Pak Windu ya Tambahan Mungkin soal data silakan Begini aja Saya sudah Mengajak masyarakat Optimis ya Ya harus optimis Makanya Dengan cara-cara Menkes yang sekarang Saya optimis Cara mencari Kasus Yang sekarang Mau ditinggalkan itu Asal Respons Terhadap Apa yang ditemukan itu Tepat Jadi gini Masalahnya gini Kita ini Sering tidak Menggunakan data Dan ilmu Keilmuan Untuk Menjadi dasar Dari kebijakan Nah gitu Kebijakan kita Sering intuitif saja Sering ya Nah Kalau kita Betulnya Menggunakan Surveillance Epidemiologi Tadi Salah satu Adalah Pencarian kasus Tadi Ya Dan kita Harus tahu ya Makin kuat Di dalam Itu semua Ada di materi saya Nanti materi saya Bisa di download Saya berikan kepada Saya tidak usah Mengutangkan materi Di sini Tidak apa-apa Jadi prinsipnya gini Makin lemah Di dalam testing Kita seharusnya Makin kuat Di dalam lokan Karantinan wilayah Nah itu Makin lemah Di dalam Makin apa Makin kuat Di dalam lokan testing Maka karantinan wilayah Tidak perlu kita Tidak diperlukan lagi Jadi berkuat Soal testing Dan tracing Jadi antara Karantinan wilayah Dengan Testing itu Case finding Penemuan kasus itu Berbanding terbalik Nah gitu mas Jadi sekarang Yang penting adalah Data Data epidemiologi Data respons Itu harus menjadi Dasar dari Kebijakan Tadi Prof Prof. Vindra Sudah menyampaikan Sementara kita Testing kita Belum kuat Kalau kita Nuruti Testing Dengan cepat Mungkin Tidak bisa mas Ini sekarang kita Masa akut Masa akut Sekarang ini Kita ini sibuk Ngepel 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 itu Lantai kita Terbenang air Yang turun dari Dari Atap yang bocor Ya Kita sibuk ngepel Bahkan bukan ngepel lagi Tapi kita Hidup 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 air besar Yang kita Jika itu Kematian-kematian itu mas Kenapa? Karena rumah sakit Sudah mulai Kollaps Itu Kita mau Terus meningkatkan Apa namanya Meningkatkan Apa ya Kapasitas rumah sakit Tidak ada gunanya mas Tidak ada gunanya Kalau Atap tidak Ditutup Bocornya itu Nggak mungkin Ya Mau buka Berapa sih? Apalagi SDM itu Sulit loh Kan kita Kalau ngomong Nambah bed Gampang mas Bed itu tinggal beli Tinggal produksi Nambah Ventilator Bisa Kita bisa beli Asal punya duitnya aja lah Semua itu bisa dibeli Nambah SDM Tidak Tidak gampang Kemarin Jogja Saya ngobrol Dengan Dengan Kepala Kepala bidang Apa P2P ya Jogja Mereka itu Sekarang lagi butuh Dokter Dan perawat Sebanyak mungkin Dia membuka Pendaftaran Relawan Yang dibutuhkan 165 Perawat Ini perawatnya aja Belum dokter Sudah berminggu-minggu Untuk mengatasi Kualitasnya rumah sakit Di sana Untuk tenagas Itu hanya dapet 15 orang Nggak sampai 10% Nages itu Tidak gampang Mencari Mencari Nages Kenapa Nages itu Nages-Nages baru lulus Yang terlawan itu Nanti dicari Mereka itu terkendali Mas Saya punya Alumni juga Dari 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 UNER Saya tanyain Ini loh Ada pendaftaran Apa Relawan Oh ya Saya seneng Saya memang Berniat Adopt Ingin-ingin Ikut Gitu ya Tapi orang tua Saya tidak Mengizinkan Orang tua Itu mas Mendidik Dia Ngelarkan duit Untuk mendidik Melakukan pendidikan Untuk anaknya Dokter Perawal Bidang Macem-macem Supaya bisa Terus tiba-tiba Ikut Relawan Dia bisa Merasa Bisa kehilangan Itu Masalahnya itu Anak-anaknya Mau mas Tetapi orang tua Sering jadi kendala Tidak mendapatkan Ijin Macem-macem Karena mereka Meskipun Mereka sudah Dewasa Tidak menggunakan Ijin Sebetulnya Tetapi mereka Tetap minta izin Karena Orang timur Selalu minta izin Kalau ada apa Itu kendalanya Jadi banyak Tadi hanya Tidak sampai 10% Yang mau Mendaftarkan diri Nah Jadi Kalau kita hanya Sekedar meningkatkan Kapasitas rumah sakit Nambah Oksigen Apa namanya Pasokan oksigen Seperti Kita tidak akan Muat Tidak akan bisa Karena terus Akan meluap terus Kalau tidak ada Penutupan Apa ini Atap yang bocor Tadi ya Analoginya begitu ya Iya kan Gimana Nutup itu Salah satu yang Paling penting Di masa akut Adalah Melarang mobilitas Itu Tadi Prof Indra Sudah mengatakan itu Dan itu Itu memang Melarang mobilitas Padahal PPKM Darurat kita Sama sekali Di sana Tidak ada Larangan mobilitas Tidak ada Tidak ada Hanya Membatasi ya Kalau pergi Bahwa syarat ini Itu Sekarang aja Di fasilitasi Mas Kalau kita mau Naik pesawat ya Kita belum Divaksinasi Di bandara Disediakan Tempat vaksinasi Terus Sudah apa tujuannya Padahal tujuannya Itu kan Supaya tidak ada Pengeluaran Nah kalau kita Kemudian Baru vaksinasi Hari itu Loh Kita ini masih bisa Menjadi penular Terus PCR test Dua hari Salah kaprah juga Berarti ya Salah kaprah Betul-betul Salah kaprah Dua hari PCR test PCR test Hanya menilai Sesaat Kalau saya sekarang Di PCR test Negatif Detik ini Maksudnya hari Detik ini Saya negatif Satu jam lagi Saya ngobrol Dengan teman saya Sambil ngopi Tularan saya Padahal besok pagi Saya neksawat Membawa Kartu vaksinasi Membawa PCR test Negatif Apa yang terjadi Padahal di pesawat Sekarang tidak ada jarak Saya pernah naik pesawat Dua bulan yang lalu Karena saya Dibisa Kemaliput Untuk datang ke sana Betul-betul Naik Garuda Ternyata Sama sekali Tidak ada Physical distancing Plus Semua kursi terisi Dan saya disuruh Tanda tangan Di counter Di counter Itu check-innya Ya bersedia Untuk Menumpang pesawat Tanpa Physical distancing Bayangkan Saya disuruh Tanda tangan Biar tidak dituntut ya Depan Luar biasa Tapi kan ujung-ujungnya Bicara seperti pertanyaan saya tadi Jadi kayak ada yang bicara Setengah hati Dan lain sebagainya kan Itu Prisipnya kita ini masih setengah Ditanggung Selama kita masih tanggung Maka Ya Ya gimana Optimisme kita gimana Menterinya sudah bagus Menteri Kesehatannya Tetapi respon kebijakannya Belum tentu Jadi cahaya di ujung lorong itu Bisa kita capek gak Repat sudut pandangkan Optimisme Cahaya di ujung lorong kita Ya saya berapa katakan gitu kan Bisa gak tapi Kira-kira Kalau dengan Kondisinya begini Bisa Saya yakin bisa Kalau semua mau mendengar Literasinya tinggi Semua pejabat publik Semua pengambil bicaraan Mempunyai literasi yang tinggi Ngerti banget Dan mau mendengar Mau belajar Gitu aja Jadi saya kira kalau begitu Kita bisa mas Harus bisa Ayo dong Barang-barang kita semua ya Kesepahaman ini Semua tidak hanya masyarakat Tadi kita menginggung masyarakat Sekarang Pak Windu Bingungnya juga tidak hanya Masyarakatnya ini lengkap Masyarakat Masyarakat itu tergantung Dari juga tergantung Dari pemerintah Baik terima kasih Pak Windu Purnomo Epidemiolog dari Universitas Air Langga Ya demikian tadi Perbincangan saya dengan Windu Purnomo Epidemiolog dari Universitas Air Langga Surabaya Semoga ini menjadi Pembelajaran kita Bersama tetap semangat Melawan COVID-19 Dan terus saksikan Newsmaker setiap akhir pekan Di hari Sabtu Pukul 17 Waktu Indonesia Barat Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati